Intro Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah Prinsip-prinsip ekonomi makro Saya berharap Anda tetap sehat dan tetap semangat Karena dengan Anda sehat dan Anda semangat Anda akan bisa memahami materi perkuliahan kita dengan baik Saudara pada minggu yang lalu kita sudah belajar beberapa konsep dasar tentang ekonomi makro Dan pada hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran kita Dengan mempelajari bagaimana mengukur tingkat output sebuah negara Atau bagaimana mengukur tingkat pendapatan nasional sebuah perekonomian Materi kuliah kita hari ini dalam bentuk PPT telah saya share di grup Saya berharap Anda sudah membacanya beserta beberapa literatur relevan lainnya Sebelum Anda menyimak video penjelasan ini Lalu bagaimana penjelasan materi kuliah kita tentang pengukuran pendapatan nasional Silahkan Anda simak videonya dari awal sampai dengan selesai secara seksama Saudara pada hari ini kita perlu belajar bagaimana mengukur tingkat pendapatan nasional sebuah negara Karena pendapatan nasional ini umumnya digunakan sebagai salah satu indikator Mengukur kinerja ekonomi makro sebuah negara Lalu pertanyaannya apa itu pendapatan nasional atau produk nasional Nah pendapatan nasional adalah merupakan data yang dihimpun oleh pemerintah Dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan berbagai komponen pendapatan Dan output yang dihasilkan dalam skala nasional dalam kurum waktu tertentu Nah priori waktu yang kita masuk disini bisa dalam bentuk tahunan, semesteran, tribulan, atau dalam bentuk bulanan Nah pendapatan nasional ini digambarkan umumnya dalam bentuk produk domestik brutu atau PDB Atau dalam bahasa asingnya adalah gross domestic product atau GDP Jadi PDB dan GDP adalah merupakan gambaran pendapatan nasional sebuah perekonomian Nah secara definisi PDB atau GDP ini dapat kita definisikan Merupakan nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh faktor-faktor Produksi yang dimiliki oleh sebuah negara dalam cakupan wilayah negara tertentu Dalam produk waktu tertentu Nah memahami definisi PDB atau GDP ini Ada beberapa komponen yang harus kita pahami Yang pertama bahwa produk barang dan jasa yang dihasilkan tercatatkan dalam PDB adalah Produk dan barang dan akhir Bukan produk dan barang perantara Karena barang dan jasa akhir yang kita maksud disini adalah Barang dan jasa yang diproduksi untuk penggunaan akhir atau untuk konsumsi akhir Nah berbeda dengan barang perantara Dimana barang perantara inilah barang yang dihasilkan Dimana tujuan penggunaan adalah untuk proses produksi selanjutnya Atau menjadi bahan baku untuk proses produksi perusahaan lainnya Dengan demikian untuk mencatatkan produk domestik bruto sebuah negara Yang kita gunakan adalah nilai barang dan jasa akhir Bukan nilai barang dan jasa perantara Selain menggunakan nilai barang dan jasa akhir Untuk mencatat nilai PDB sebuah negara Kita juga bisa menggunakan penekatan nilai tambah atau value added Nah secara definisi value added atau nilai tambah sebuah produk adalah Selisih antara nilai produk sewaktu meninggalkan sebuah tahapan proses produksi Dan biaya barang itu waktu dia memasuki tahapan tersebut Nah contohnya seperti apa Misalkan kita mau membuat roti terbuat dari tepung Sebelum dibuat jadi roti harga tepung katakan seribu Tetapi setelah dia menjadi roti maka menjadi harganya adalah 2000 Berarti bahwa value added yang dihasilkan dari proses pembuatan roti adalah 2000 harga roti setelah jadi roti kurangkan dengan 1000 Seketika dia menjadi tepung atau selisihnya adalah 1000 Jadi 1000 inilah merupakan value added atau nilai tambah pembuatan roti dari tepung Nah tujuan semua inilah untuk meminimalisir atau menghindari perhitungan ganda Nah contohnya begini Misalkan ban kalau misalnya dipasang pada mobil yang baru dalam proses perakitan awal Misalnya begitu sebelum dijual Maka ban ini bisa dikatakan sebagai barang perantara Tetapi kalau ban ini digunakan sebagai pengganti ban yang rusak dari mobil yang lama Maka barang atau ban ini bisa dikatakan sebagai barang akhir Jadi ketika kita mencatatkan nilai ban di dalam PDB Apabila nilai ban yang digunakan dalam mobil baru Maka ini adalah bisa dikatakan sebagai perhitungan ganda atau double counting Karena nilai mobil akan bertambah setelah ada penambahan ban Ditambah dengan harga ban Maka akan ada pencatatan nilai ban Dua kali yaitu ketika dia dipasang sebagai ban pada mobil Atau dia sebagai ban sebelum dipasang pada mobil yang baru Sudara dalam pencatatan PDB sebuah negara Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Yang pertama bahwa dalam mencatat PDB sebuah negara Kita tidak memasukkan transaksi perpindahan kepemilikan modal atau barang Misalkan bahwa barang itu sudah dicatatkan pada PDB tahun sebelumnya Kemudian si pemilih yang sekarang akan menjual kepada pihak lain Nah pemindahan modal ini tidak dicatatkan dalam PDB Karena sudah dicatatkan sebelumnya Nah kecuali kalau misalnya ya katakan penjualan ini Kemudian akan menghasilkan barang dan jasa yang baru yang diproduksi Maka nilai barang dan jasa yang baru diproduksi Inilah yang kemudian dicatatkan pada PDB waktu yang sedang berjalan Kemudian bahwa PDB ini merupakan nilai output yang dihasilkan Oleh faktor-faktor produksi dengan catatan bahwa kita memperhatikan skop wilayah negaranya Atau wilayah teritorial sebuah negara Jadi misalkan PDB Indonesia adalah merupakan nilai output yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang dihasilkan di teritorial wilayah Indonesia Pertanyaannya apakah semua penduduk yang ada di dalamnya? Ya baik itu penduduk asli maupun penduduk pendatang Atau penduduk warga negara Indonesia Ataupun warga negara asing yang ada di Indonesia Ya faktor-faktor produksinya outputnya akan dicatatkan pada PDB Indonesia Lalu kemudian kalau misalnya bagaimana dengan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri Maka ketika kita memperhitungkan nilai produk nasionalnya berdasarkan kebangsaannya atau nationalitynya Maka nilai produk nasional ini kita sebut dengan produk nasional bruto atau PNP Karena nilai produk yang dihasilkan adalah dicatatkan berdasarkan pada nationality yang menghasilkan produk dan barang dan jasa tersebut Oleh karena itu maka secara definisi PNP ini dapat dikatakan Merupakan nilai pasar total semua barang dan jasa akhir Yang diproduksi dalam suatu produk tertentu oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu warga negara Tanpa memandang di mana output ini dihasilkan Jadi orang Indonesia yang bekerja sebagai TKI di luar negeri itu masuk ke dalam PNP Indonesia Tetapi tidak masuk dalam PDB Indonesia Atau warga negara asing hari di dalam negeri yang bekerja outputnya dicatatkan di PDB Indonesia Tetapi tidak dicatatkan pada PNP Indonesia Jadi inilah perbedaan antara PDB dan PNP Sudah lah hasil pencatatan PDB atau PNP sebuah negara atau bentuk pendapatan nasional lainnya Umumnya dalam bentuk dua versi Yaitu disebut dengan PDB real dan PDB nominal Lalu perbedaannya apa? Nah, kalau PDB real inilah merupakan nilai PDB Dimana perhitungannya yang didasarkan pada harga pada tahun dasar Jadi misalnya, kalau misalnya pada tahun 2015 kita menghitung nilai PDB-nya Dengan menggunakan tahun dasar 2010 Maka pengali dari nilai output yang dihasilkan pada tahun 2015 adalah harga pada tahun 2010 Oleh karena itu PDB yang dihasilkan ini sebut dengan PDB real Nah, kalau kita melihat data Indonesia Ya, perubahan tahun dasarnya ini terjadi beberapa kali Ya, tahun dasar yang terakhir yang didunakanlah tahun dasar 2010 Jadi dimulai dari tahun 1960 Kemudian berubah menjadi tahun dasar 1973 Lalu 1983, 1993, 2000, dan 2010 Oke, jadi kalau misalnya PDB real inilah merupakan PDB yang dicatat Dan menggunakan harga pada tahun dasar Maka apabila nilai PDB itu dicatat dan menggunakan harga pada tahun berlaku Disebut dengan PDB nominal Atau secara definisi PDB nominal ini merupakan PDB yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku Jadi PDB pada tahun 2015 atau PDB nominal pada tahun 2015 adalah PDB yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun 2015 Dan seterusnya Setelah kita memahami bagaimana konsep dari PDB, PNB dan beberapa konsep pendapatan nasional lainnya Bahwa PDB, PNB inilah merupakan perhitungan nilai barang dan jasa akhir Maka pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung nilai PDB Nah, menghitung nilai PDB ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan Yang pertama adalah pendekatan pengeluaran Nah, di mana dalam menghitung PDB dan menggunakan pendekatan pengeluaran ini Kita menghitung nilai PDB ini didasarkan pada jumlah yang dibelanjakan pada barang dan jasa akhir selama periode waktu tertentu Jadi, pengeluaran berapa pelaku ekonomi lainnya akan dicatatkan dalam nilai PDB dengan menggunakan pendekatan pengeluaran Nah, pendekatan yang kedua adalah dalam menggunakan pendekatan pendapatan Nah, itu adalah pendekatan di mana nilai PDB ini diukur dengan menggunakan nilai pendapatan yang dihasilkan oleh para pelaku-pelaku atau para faktor-faktor produksi yang ada Misalnya, tenaga kerja dalam bentuk upah, kemudian modal dalam bentuk sewa, dan seterusnya Jadi, semua nilai pendapatan yang diperoleh oleh pemilihan faktor-faktor produksi akan dicatatkan dalam bentuk nilai PDB berdasarkan pendekatan pendapatan Kemudian, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan produksi Yaitu, di mana nilai PDB ini dihitung dengan menggunakan nilai tambah atau violated yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi yang ada Nah, jadi, seperti apa yang bentuk pendekatannya ini? Kalau kita lihat kasusnya untuk Indonesia, pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi yang umumnya digunakan Pendekatan pendapatan ini jarang atau sulit kita gunakan atau dihitung karena umumnya nilai pendapatan ini agak sulit dihimpun untuk kasus Indonesia Lalu, bagaimana pendekatan pengeluaran dan produksi? Kita akan coba lihat pendekatannya untuk yang pertama, pendekatan pengeluaran Nah, jadi, kategori pengeluaran dalam menghitung nilai PDB ini dikelompokkan menjadi empat bagian Yang pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga atau disembuhkan dengan C Yaitu, belanja rumah tangga atas produk, barang, dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian Kemudian, yang kedua adalah investasi swasta yang dalam bentuk bruto Yaitu, belanja perusahaan maupun rumah tangga atas modal baru Seperti, misalnya, pabrik, peralatan, persediaan, atau struktur perubahan baru Kemudian, yang ketiga adalah konsumsi dan investasi bruto yang dilakukan oleh pemerintah Membayar gaji pegawai negeri, dan lain sebagainya Ini masuk sebagai pengeluaran pemerintah Dan yang ketiga, yang keempat adalah ekspor neto Yaitu, sedisi antara nilai ekspor dan impor Jadi, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, selain dari produksi dalam negeri Ini juga perlu didukung oleh produksi dari luar negeri atau impor Sedangkan, kelebihan dari produksi dalam negeri bisa dijual ke luar negeri dalam bentuk ekspor Jadi, selisih nilai ekspor dan impor ini adalah yang disebut dengan net ekspor Dan demikian, secara operasional untuk menghitung nilai GDP sebuah negara atau PDB sebuah negara Adalah, dengan menggunakan rumus ini Penjumlahan antara konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor Atau C, tambah I, tambah G, tambah NX Nah, inilah cara pendekatan atau perhitungan PDB dengan menggunakan pendekatan pengeluaran Atau, kalau kita menggunakan data secara statistik, ini kurang lebih bentuk datanya Jadi, kebetulan nilai dari investasi didiurai Itu memperhitungkan nilai perubahan stoknya atau perubahan stok modal Lalu, kalau misalnya ini konsumsinya Kemudian, inilah pengeluaran pemerintah Perubahan stok, inilah ketika kita selisihkan dengan Nah, investasi dengan perubahan stok, kita selisihkan Kemudian ekspor, dan ini impor Nah, ketika kita jumlahkan Maka, inilah namanya adalah nilai PDB sebuah negara Selanjutnya, komponen-komponen pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi Untuk atau yang digunakan dalam perhitungan PDB ini Perlu diketahui beberapa definisinya Yang pertama, konsumsi rumah tangga Nah, konsumsi rumah tangga yang digunakan dalam PDB ini Nah, merupakan penyelularan rumah tangga Atau konsumen atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian Nah, berbicara tentang pengeluaran konsumen atau pengeluaran rumah tangga Ada beberapa kategori yang harus kita perhatikan disini Bahwa konsumen atau rumah tangga akan membelanjakan produknya Dengan kriteria yang pertama adalah produk tahan lama Yaitu produk yang bisa digunakan untuk waktu yang relatif lama Atau bisa digunakan secara berkali-kali Misalnya ketika rumah tangga membeli mobil, sepeda motor, peluatan rumah tangga Ya, misalnya dimana penggunaannya tidak hanya sekali pakai Tetapi bisa digunakan secara berkali-kali Kedua, kriteria produk yang digunakan oleh rumah tangga inilah Bisa dalam bentuk barang yang tidak tahan lama Atau sekali penggunaan Nah, barang yang habis dipakai ini Ya, atau segera habis dipakai ini adalah seperti makanan dan pakaian Kemudian produk yang lain adalah dalam bentuk jasa Ya, kadang-kadang produk jasa ini adalah produk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata Dengan seperti produk yang misalnya rumah, mobil, dan lain sebagainya Nah, dimana jasa inilah merupakan bentuk konsumsi Dimana tidak bisa dilihat secara kasat mata Seperti misalnya ketika konsumen atau rumah tangga Menggunakan jasa kosa hukum Menggunakan jasa tenaga medis, jasa pendidikan, dan lain sebagainya Nah, pembayaran-pembayaran atas jasa seperti inilah disebut dengan jasa Dimana merupakan kategori pengeluaran rumah tangga Kemudian investasi yang ditanamkan oleh sektor swasta Tidak hanya dalam bentuk nilai investasi bruto Tetapi ada juga nanti nilai investasi netonya ketika kita mengurangi dengan nilai depresiasi Nah, nilai investasi swasta dalam bentuk bruto ini adalah merupakan investasi total dalam bentuk Nah, misalnya pembelian pabrik, peralatan, persediaan, atau perumahan baru oleh sektor swasta Nah, investasi non-perumahan misalnya mengeluarkan untuk membeli mesin, peralatan, pabrik Kemudian ada juga investasi dalam bentuk perumahan yaitu membeli rumah Dalam bentuk bangunan, apartemen, atau rumah baru Dan, kalau misalnya perubahan yaitu dalam bentuk persediaan bisnis adalah jumlah persediaan perusahaan selama satu periode tertentu Lalu, perbedaan antara investasi bruto dan netonya seperti apa? Nah, kalau misalnya kita tahu tadi bahwa nilai investasi bruto adalah pembelian barang-barang modal Ketika kalau misalnya nilai barang modal ini kemudian dikurangi dengan nilai depresiasinya Atau penurunan jum nilai dari aset pada suatu periode waktu tertentu Maka itu disebut dengan nilai investasi neto Nah, jadi kalau misalnya investasi bruto adalah nilai total semua barang modal Yang baru diproduksi ketakan pabrik, peralatan, perumahan, persediaan Nah, sedangkan kalau investasi neto adalah investasi bruto dikurangi dan depresiasi Pendekatan yang kedua yang digunakan untuk menghitung nilai PDB sebuah negara adalah Dengan menggunakan pendekatan produksi Nah, dengan menggunakan pendekatan produksi ini Maka nilai pendapatan nasional sebuah negara adalah Jumlah nilai tambah atau juli edit yang diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai lapang usaha Misalnya, dalam sebuah perekonomian ada sektor pertanian, pertambangan, industri pengelahan, dan lain sebagainya Maka nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi tersebut ketika dijumlahkan Menjadi nilai PDB atau pendapatan nasional dan pendekatan produksi Nah, berbicara dengan nilai tambah atau juli edit sebuah negara Maka untuk menghitungnya ada berapa Di sini saya menunjukkan contoh angka dalam menghitung nilai tambah sebuah produk Produknya ini katakan misalnya adalah bensin Katakan untuk menghasilkan 1 liter bensin Nah, kalau misalnya bensin dijual katakan di pasaran adalah nilainya sebesar 2 dolar Katakan begitu, inilah merupakan nilai akhir dari bensin Nah, tetapi kalau misalnya kita menggunakan pendekatan nilai tambah Maka cara perhitungannya adalah Kita lihat dulu mulai dari hulu produksi dari bensin tersebut Nah, misalnya untuk menghasilkan 1 liter bensin ini Dimulai dari pengepuran minyak, kemudian penyulingan Kemudian proses pengiriman, lalu masuk ke tahap penjualan eceran Oke, jadi kalau misalnya ya Kalau mulai dari tahapan pengepuran Katakan 1 liter bensin dari hasil pengepuran itu adalah Katakan sebenarnya 1 dolar Lalu kemudian ketika misalnya dari hasil pengepuran itu Akan menjadi minyak mentah Lalu akan disuling Akan harganya naik dari 1 dolar menjadi 1,3 dolar Nah, untuk mengirimnya dari tempat penyulingan ke distributor Maka membutuhkan biaya transportasi Sehingga nilainya, nilai harga barang itu akan naik dari 1,3 dolar Naik menjadi 1,6 dolar Nah, kemudian si penjual atau distributor Nanti akan mendapatkan atau membutuhkan atau menginginkan keuntungan dari penjualannya Nah, ketika dia jual, dia tidak akan menjual seharga 1,6 per liter Nah, kemudian di atas itu dikatakan 2 dolar Sehingga kalau kita menghitung nilai tambah dari proses produksi 1 liter bensin ini Maka kita bisa mulai dari yang pertama Bahwa mulai dari pengepuran Maka nilai tambah ini adalah 1 dolar Kemudian dari saat pengepuran sampai pada penyulingan Ada pertambahan nilai sebesar 0,3 dolar Kemudian dari penyulingan ke pengiriman Ada pertambahan nilai sebesar 0,6 Lalu kemudian dari penyulingan ke penjualan Sebelah 0,3 Selisih antara 1,6 kurang 1,3 adalah 0,3 Kemudian dari pengiriman ke pengencer Nilai tambahnya 0,4 Yaitu dari 2 ke kurang 1,6 Nah, oleh karena itu maka nilai tambahnya dapat dijualkan 1 tambah 0,3 tambah 0,3 tambah 0,4 sama dengan 2 dolar Nah, nilai 2 dolar ini merupakan Atau sama nilainya dengan nilai akhir dari 1 liter bensin yang dijual di penyulingan Nah, oleh karena itu maka dengan menggunakan nilai tambah inilah yang kita gunakan Sebagai nilai PDB dalam yaitu nilai PDB untuk masing-masing sektor ekonomi yang ada Untuk kasus Indonesia, data Indonesia kita bisa tunjukkan Bahwa perubahan dari nilai tahun dasarnya juga mempengaruhi struktur nilai PDB-nya Jadi kalau misalnya kita lihat PDB tahun 2014 dan menggunakan tahun dasar 2000 Maka struktur PDB-nya terdiri dari 9 sektor ekonomi Nah, yaitu pertanian, 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 perikanan Yaitu satu sektor Kemudian pertambahan dan penggalian Industri pengolahan, industri, dan seterusnya sampai sektor jasa-jasa Jadi kalau kita misalnya menghitung nilai PDB-nya dengan menggunakan harga konstan dan harga berlaku Misalnya untuk sektor pertanian, harga konstannya atau nilai dari PDB-nya adalah Rp350.722.000.000 Sedangkan kalau nilai PDB harga berlakunya adalah Rp1.446.722.000.000 Sehingga kalau kita totalkan bahwa pada tahun 2014, nilai PDB dengan menggunakan harga konstan Rp2.909.181.000.000 Atau dengan harga berlaku sebesar Rp10.094.929.000.000 Jadi inilah nilai PDB Indonesia pada tahun 2014 Nah, kemudian setelah berubah tahun dasarnya ke tahun 2010 Maka struktur PDB dengan pendekatan produksi atau menurut lapangan usaha di Indonesia Ini mengalami perubahan struktur Dimana sektor-sektor ekonomi ini dipecah sedikit rupa menjadi bagian-bagian seperti ini Nah, jadi kalau sebelumnya ada 9 sektor Sekarang ada pertama sektor pekanan dan perikanan Kemudian ada pertambangan dan pengalian Industri pengolahan Kemudian pengadilan industri dan gas Nah, jadi sampai pada jasa lainnya Lalu kemudian kalau kita jumlahkan Dan dapatlah nilai tambah bruto atas dasar harga dasar Jadi kalau misalnya ini adalah merupakan value added bruto-nya Setelah kita kurangin dan pajak dan kita tambahin dan subsidi Ya, maka kita akan dapatkan nilai PDB Atau produk domestik bruto penekatan produksi untuk kasus data Indonesia Nah, sedangkan pendekatan yang ketiga dalam menghitung nilai PDB sebuah negara adalah Dengan menggunakan pendekatan pendapatan Nah, pendekatan pendapatan ini untuk kasus data Indonesia Ini belum bisa kita dapatkan Mengingat dengan menggunakan pendekatan ini agak kesulitan dalam perhitungannya Yaitu mengingat data pendapatan kadangkala para masyarakat ini sulit Ya, memberikan data pendapatannya secara jujur Nah, oleh karena itu maka untuk kasus Indonesia Data atau PDB yang menggunakan pendekatan pendapatan Ini belum bisa kita dapatkan Nah, tetapi kecuali kalau misalnya di beberapa negara Seperti Amerika dan beberapa negara maju lainnya Data PDB yang menggunakan pendekatan pendapatan ini cukup tersedia Nah, konsepnya seperti apa Dengan menggunakan pendekatan pendapatan Maka pendapatan nasionalnya atau PDB-nya adalah Merupakan penjumlahan pendapatan total yang diterima oleh Suatu warga negara atau semua warga negara Atas kepemilikan faktor-faktor produksinya Jadi, kalau misalnya kita gambarkan dan menggunakan data Maka pendapatan nasional sebuah negara Ya, adalah merupakan penjumlahan dari Kompensasi yang diterima oleh karyawan Atas kepemilikan tenaga kerja Pendapatan perusahaan persorangan Kemudian pendapatan sewa oleh para pemilik modal Laba perusahaan persorangan terbatas Kemudian pendapatan bunga Dan lain sebagainya Nah, jadi penjumlahan lain menjadi Nilai PDB sebuah negara dengan menggunakan pendekatan pendapatan Nah, ada beberapa unsur-unsur yang harus kita pahami Dalam nilai PDB pendekatan pendapatan ini Yang pertama, kompensasi karyawan Arti, kompensasi karyawan ini merupakan Imbalang jasa yang diterima oleh para karyawan Atas tenaga yang diberikan kepada pengguna tenaganya Misalnya dalam bentuk gaji, upah, asuransi sosial, dan apensiun Yang dibayarkan kepada rumah tangga atau pemilik tenaga kerja Oleh perusahaan atau pemerintah Kemudian pendapatan perusahaan persorangan Adalah pendapatan bisnis yang tidak berbentuk perseroan Jadi misalnya para pelaku UKM Atau misalnya pelaku usaha yang tidak di pasar Atau tidak dijual sehami kepada pihak lain Tetapi dimiliki oleh seseorang Misalnya begitu Maka pendapatan atau laba yang diperolehnya Ialah menjadi pendapatan perusahaan persorangan Nah, kemudian para pemilik Misalnya properti Ketika gedung, rumah, dan lain sebagainya Ketika disewakan kepada pihak lain Maka pendapatannya dalam bentuk pendapatan sewa Lalu laba perseroan terbat Senang merupakan pendapatan bisnis korporasi Misalnya dalam bentuk perusahaan-perseroan besar Ketika pendapatannya ini atau labanya Dibagikan kepada para pemilik Modal atau para pemilik saham Maka nilai dari laba perseroan ini Mencatatkan pada pendapatan atau dalam laba perseroan terbatas Nah, sedangkan bunganya itu adalah bunga yang dibayarkan kepada pebisnis Yang dibayarkan oleh pebisnis kepada para pemilik modal Ya, pemilik modal ini bisa persorangan Atau bisa menjadi dalam bentuk lembagian Seperti lembagian perbankan Nah, pajak tidak langsung ini akan dikurangi dalam nilai PDB Yaitu nilai pajak seperti pajak penjualan, biaya cukai, cost lisensi Serta dikurangi dengan subsidi yang dibayarkan pemerintah kepada masyarakat Misalnya ketika ubat-ubatan dihasilkan Maka untuk mendukung program penghasilan ubat-ubatan ini Maka pemerintah akan dibayarkan subsidi kepada produsennya Ini dicatatkan pada bagian ini Kemudian pembayaran transfer neto adalah merupakan pembayaran transfer neto oleh bisnis kepada pihak lain Yang misalnya dalam bentuk dividen dan lain sebagainya Serta surplus perusahaan pemerintah adalah pendapatan perusahaan milik pemerintah Yang akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara Oke, nah bagaimana cara menghitung PDB secara keseluruhan Maka dalam menghitung PDB ini kita sudah paham tadi mengenai PDB dan PNB Nah ada satu konsep dalam perhitungan pendapatan nasional yang lain adalah produk nasional neto Atau disebut dengan net national product atau NNP Yaitu adalah nilai produk nasional brutto yang dikurangi dengan depreciasi Nah ketika kita misalnya kita PNB nya Kita kurangi dengan depreciasi akan dapat nilai NNP Kemudian kalau misalnya kita gunakan perbedaan statistik ini Tujuannya adalah untuk mengoreksi keseluruhan dalam pengukuran data Nah ini contoh salah satu hasil perhitungan PDB ya Yang dalam bentuk GDP, JNP, NNP dan pendapatan nasional Nah jadi kalau misalnya GDP kita tambahkan dengan pendapatan faktor produksi Dari negara lain yang dimiliki oleh penduduk dalam negeri Maka akan menambah nilainya Dan kemudian kita kurangi dengan nilai pendapatan faktor produksi Yang dimiliki oleh warga negara asing yang ada di dalam negeri Maka hasil perhitungannya akan menghasilkan JNP atau Gross National Product BNP, Produk Nasional Bruto Nah ketika kita kurangi dana depresiasi atau penyusutan Maka akan dihasilkan net national product atau NNP Lalu kita kurangi dana perubahan statistik akan mendapatkan nilai pendapatan nasional Setelah kita mendapatkan nilai pendapatan nasional Maka untuk menghitung berapa besar tagungan yang dilakukan dalam sebuah perekonomian Kita bisa menghitungnya dengan cara yang pertama Pendapatan nasional ini kita harus kurangi dengan jumlah pendapatan nasional Yang tidak sampai ke rumah tangga Artinya tidak diterima oleh rumah tangga langsung Misalnya belanja-belanja pemerintah untuk pembangunan Yang tidak diterima langsung oleh masyarakat Ini masuk sebagai pendapatan nasional yang tidak sampai ke rumah tangga Nah hasilnya kita akan mendapatkan pendapatan individu Atau bisa juga kita katakan pendapatan rumah tangga Nah pendapatan rumah tangga ini atau pendapatan individu Ini adalah pendapatan yang masih bruto atau belum neto Karena belum dikurangi dan pajak Tetapi setelah kita kurangi dengan pajak Akan mendapatkan pendapatan neto Atau pendapatan yang siap dibelanjakan Nah istilah lain dari pendapatan yang siap dibelanjakan ini Kedepan kita akan gunakan dengan istilah disposable income Jadi disposable income adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan pajak Nah pendapatan disposable income ini apabila digunakan sebagian untuk konsumsi Pembayaran bunga, pembayaran transfer Selisihnya atau sisanya akan menjadi tabungan individu Jadi tabungan individu adalah Disposible income dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang untuk konsumsi si individu Oke nah berapa besaran atau tingkat persentase atau tingkat tabungan individu ini dalam sebuah perekonomian Atau persentasenya dapat kita hitung dengan cara Membagi tabungan individu ini Besarannya dari 151,8 miliar dolar Dengan pendapatan disposable 8664,2 Nah dapatnya adalah 1,8 persen Jadi besaran dari tabungan individu atau tingkat tabungan individu dalam perekonomian adalah 1,8 persen Dari komponen-komponen yang kita bicarakan ini maka ada beberapa definisi yang harus kita pahami Yang pertama bahwa pendapatan individu yang kita maksud disini adalah pendapatan total seluruh rumah tangga yang ada dalam perekonomian Bukan pendapatan secara personal Sebelum dilakukan pembayaran pajak Kemudian pendapatan yang siap dibelanjakan atau income disposable ini adalah merupakan pendapatan yang telah dikurangi dengan pajak Kemudian tabungan individu ini adalah merupakan selisih antara pendapatan yang siap untuk dibelanjakan dengan jumlah konsumsi atau pengeluaran si individu atau rumah tangga Kemudian kalau kita mengukur berapa besar tingkat tabungannya adalah Menunjukkan persentase pendapatan individu yang siap dibelanjakan yang ditabung Jadi pendapatan disposable yang akan ditabung itulah persentasenya berapa menjadi tingkat tabungan individu Jadi inilah materi kita tentang perhitungan nilai PDB Saya harap Anda bisa memahaminya terutama dalam perhitungan nilai-nilai misalnya tadi pendapatan individu Kemudian pendapatan nasional Lalu sampai pada perhitungan tabungan individu Atau tabungan masyarakat atau tabungan rumah tangga Kurang lebih ya Sampai disini materinya semoga bermanfaat Terima kasih atas nilai-nilai